Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Baskat TV dimanapun Anda berada Berjumpa lagi dengan saya Salahuddin Yudirobani Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Ustaz Mungkin baru pertama dengan saya ya Masya Allah Tapi kalau kesini saya sering Anak-anak saya disini Antara lain ya Kelas berapa Ustaz? Yang di Pondok Putri Anak bungsu saya kelas 7 Baru masuk tahun ini Oh baru tahun ini Yang nomor 6 itu SMA kelas 1 kelas berapa ya? 7, 8, 9, 10 ya 10? Oh ya Soalnya sekarang sistem kelasnya Penamaan kelasnya agak beda ya Iya sekarang pakainya Dari 1 SD sampai 12 SMA Iya Jadi saya kadang-kadang bingung Kelas berapa? Lu anaknya sendiri kok gak tahu? Bukan begitu Kelas di SMA kelas Piro Kemudian tadi saya juga dari Pondok Putra Oh dari Terasol Ya anak saya yang nomor 5 Juga disana Oh nomor 5 Sekarang kelas 11 Oh kelas 11 ya? Kelas 11 ya yang Putra Berarti 3 disini Ustaz? Yang 1 sudah lulus Oh yang 1 sudah lulus Sekarang kuliah di IPB Masya Allah di IPB Ya Dulu Alumni disini juga Oh alumni disini juga Sama berarti Saya juga alumni disini Oh Masya Allah Masya Allah Oke Ustaz Kita belum kenalan dari tadi Walaupun tadi sudah memperkenalkan Beberapa anak ya Sekarang lagi saya kenalkan Ustaz ya Saya Biasa dipanggil Jundi Ustaz Dari dulu di SMP disini Saya dipanggilnya Jundi Masya Allah Karena saya Kalau dari orang tua Panggilan saya itu Salah Udin Kalau dipanggil terlalu panjang Ustaz Jadinya Udin Saya merasa Udin itu kurang keren Kira-kira saya ganti Jundi Biar lebih keren Itu Ustaz Saya baru disini Baru kembali lagi ke Pondok Saya di SMP Berarti kalau anaknya Jenengan Yang kelas 7 tadi Ustaz ya Tapi di putri saya gak ngajar putri Oh Masya Allah Begitu Ustaz Ustaz Kayaknya saya sering lihat Jenengan Ustaz Di beberapa Apa Pamplet Atau Pernah baca nama Jenengan Di beberapa Tulisan ini Ini Ustaz Kayaknya Ustaz Kondang sekali Kalau saya cari tahu Tapi kondang itu bukan ukuran kebenaran Bukan ukuran kebaikan Bukan ukuran kebaikan Iya Ada yang lebih kondang Dibandingkan saya Tapi kan Ustaz juga Sudah lumayan kondang lah Kalau saya cari tahu Jenengan ini Ustaz Muhammad Faudil Adim Sah Asri Jawa Timur Betul Satu rumpun sama saya ini Saya lahir di Mojoketo Besar di Jombang Tapi sebelum itu di Banyuwangi Kakek saya pacitan Sehingga kalau saya ketemu orang pacitan Bilang Lu podo pacitan Ketemu orang Banyuwangi Lu Saya dibisarkan di Banyuwangi Ketemu orang yang Jombang Lu Saya Dulu sekolahnya di Jombang Ketemu orang Ketemu orang Mojoketo Saya kelahiran Mojoketo Berarti Jawa Timur sudah Menguasai Ustaz ya Tidak juga sih Banyuwangi sampai pacitan Ujung ke ujung Cuma di ujung-ujungnya Ujung-ujungnya Saya juga asli Jawa Timur Ustaz Masya Allah Saya sama-sama AE Kalau pacitan AE Saya Madiunnya Masya Allah Bukutanya Bisa dikatakan seperti itu Ustaz Kalau sekarang Demisli dimana Ustaz? Di Jogja Alhamdulillah Jogja? Iya Sejak kuliah Di Jalan Monjali Di Sleman Jogja Oh Monjali Iya Tahu saya Ustaz Saya juga pernah hidup di Jogja soalnya Masya Allah Barakallahu waikum Saya kayaknya sama kayak Ustaz ini Hidupnya dimana-mana Gitu Ustaz Insya Allah Kalau saya membaca-baca lagi Jangan itu Seorang penulis Seorang pakar parenting Pakar Pakar itu jadinya apa-apa Jadi sukar Oh pakar itu kan berarti Ahli di bidangnya Ustaz Ahli itu bahasa Arab ya Keluarga Oh gitu Satu lagi Ustaz ini juga pakar Dalam Apa Pernikahan Ustaz Ya Sebenarnya itu saya pelajari Sebagai persiapan pribadi saya Karena saya mulai berpikir untuk menikah Ketika SMA kelas 3 Tuh Jadi karena itu saya memperhatikan diri Sebenarnya yang saya teguni secara akademik Di psikologi bukan tentang pernikahan Oh gitu Melainkan psikologi industri dan organisasi awalnya Oh iya Jadi karena psikologi UGM gak usah Betul Masya Allah Psikologi UGM Pelajarnya industri dan masyarakat Organisasi Organisasi Karena tapi saya menekuni Untuk kepentingan pribadi saya adalah Berkenaan dengan parenting Oh Jadi sebenarnya itu adalah persiapan pribadi saya Karena Al-ilmu qabla l-qauli wal-amal Maka saya merasa bahwa Kalau saya menikah saat kuliah Saya harus memiliki kecukupan ilmu Tentang bagaimana mendidik anak Dan sangat mungkin begitu menikah Allah Ta'ala segera karuniakan anak kepada saya Karena saya perlu mempersiapkan diri Termasuk Mempelajari tentang pernikahan Wabil khusus yang dituntunkan oleh agama kita ini Geng-geng-geng Masya Allah Udah Prepare-nya sangat matang sekali Sebenarnya termasuk terlambat itu Malah terlambat Karena kalau kita tengok pada masa-masa Salafus soleh itu Begitu seorang anak laki-laki Kelihatan sudah memiliki al-ba'ah Maka Segera disuruhkan untuk menikah Itu artinya bahwa Begitu memiliki al-ba'ah Memiliki istri to'ah Dan memiliki kecukupan ilmu Itu sebabnya saya juga pernah menulis Tapi ini bukan ditubuhkan secara pribadi Ini kemudian ditubuhkan oleh Kemnikbud pusat Buku yang Kami siapkan untuk anak-anak SD Kelas 5-6 Untuk anak SMP kelas 1-2 Yakni bagaimana agar mereka itu Memiliki orientasi pernikahan Oh begitu Semenjak awal Sehingga ketika mereka itu Memiliki orientasi pernikahan yang baik Maka mereka tidak berpikir untuk pacaran Dan sisi lainnya Ini akan memberi manfaat yang baik Agar mereka lebih terarah hidupnya Tidak mudah ikut-ikutan Tidak terombang ambing Saya menulis buku dengan judul Menikah sepenuh kesiapan bagi remaja Dan itu bukunya bisa diunduh secara bebas Oh begitu Memudahkan untuk para remaja belajar Mudah-mudahan Ya semoga Bukan semoga lagi Saya memang sudah menginspirasi Sudah mempersiapkan dari awal Sudah bisa menjadi inspirasi Buat Yang sedang mendengarkan mungkin bagi saya juga Mudah-mudahan Bicara tentang saya lagi Saya cukup banyak membaca Sampai saya ini Di media itu cukup banyak Karena Saya agak kipu dengan Ustadz Sudah kan putra ini pun tujuh ya Ustadz Alhamdulillah tujuh Berarti yang di media benar Ya Itu Ketujuhnya itu Yang paling besar umur berapa sekarang Ustadz Umurnya berapa ya Kelahirannya tahun 98 Oh 98 Berarti Ini Hitung-hitungannya kok menjadi agak Ya 98 Kalau 98 berarti 26 Ya sekitar 26 24 24 Oh begitu Enggak-enggak Kalau Ustadz sendiri Menikah tadi kan persiapannya dari Pasiga nih SMA mulai punya keinginan Karena itu akhirnya lebih mengarahkan diri saya Kemudian ketika kuliah Memang saya menyengaja Untuk mempelajari Hal-hal yang saya perlukan Kalau saya menikah Begitu Begitu Ustadz ya Ya Jadi Kepikiran ini Ustadz sudah mempersiapkan Begitu matang Kemudian Saya baca juga Ustadz itu Backgroundnya Orang Mondok juga Ustadz Enggak-enggak Malah bukan Saya gak pernah mondok Akan tetapi Saya hidup di lingkungan yang dekat dengan pondok Oh hidupnya di lingkungan dekat dengan pondok Iya Beberapa keluarga ada yang Berkejimpung di pondok pesantren Saya ketika di jombang ya Ya jombang Mau gak mau Banyak pesantren Kita ketika kita duduk-duduk di teras aja Dengan orang ngaji Iya-iya Dan ini semua memberi pengaruh Dan karena saya dulu gak mondok Itulah Saya perhatikan Sudah-sudah saya Sudah-sudah saya mondok Oh gitu Menjak mereka SMP Bahkan sebagian di antara keluarga itu Yang mereka SD Maka setelah saya mempelajari Masalahatnya Orang mengatakan Masalahatnya Juga harus diperhatikan secara seimbang Bukan seimbang yang diperlukan itu Memperhatikan secara adil Seimbang itu gak mesti Gak mesti baik Kalau dosa dan pahala kita seimbang Kita bukan masuk orang beruntung Iya Tengah-tengah Iya Jadi kita perlu memperhatikan secara adil Ini Apa yang Apa yang dapat dihasilkan ke sana Karena itulah Maka akhirnya Anak-anak saya Semenjak anak yang pertama kali Anak kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Semuanya masuk pondok pesantren Setelah mereka itu lulus SD Masuk pondok semua Di tingkatan SMP Iya SMP Berani Ustaz Nah Bukan soal berani Melainkan ketika kita menimbang Mana yang baik Untuk memenuhi amanah saya Sebagai orang tua itu Apa yang saya perlu lakukan Membekali mereka Dan saya melihat misalnya Apa sih yang kurang pada pamannya Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Misalnya Imam Syafi'i Ditinggal wafat oleh ayahnya Ketika beliau masih usia 2 tahun Lalu Pindah dari Ghazza Ke Al-Makkah Al-Mukarramah Karena Keluarga besar Beliau itu Ibunya itu Memang di Al-Makkah Al-Mukarramah Lalu beliau Diajarkan di masa Awal kehidupannya Selain oleh ibunya Dan oleh pamannya Yang pamannya itu Orang yang sangat Alim Pamannya inilah Yang mengajarkan Menghafalkan Al-Quran Yang ini Yakni Mentalkinkan Untuk kemudian Diulang Kemudian setelah itu Mengajarkannya Membaca Al-Quran Mengajarkannya Menulis Al-Quran Ini yang awal-awal Nah Pamannya Imam Shafi'i Rahimahullah Ta'ala Ini seorang Alim Artinya Sebenarnya Kalau kita Perhatikan Dari satu perspektif Berarti Kalau begitu kan Orang tuanya Yang ibunya sendiri Maupun pamannya Kan sudah mencukupi Sudah dapat memberikan Ilmu Tapi tidak Yang kita dapati Yang dicontohkan Oleh para salafus Soleh itu Mereka justru Mengirim Anak-anak mereka Dipondokin Anak mereka Kepada para alim Tinggal di Sedekatnya alim Itu Dan itu berarti kan Bukan tinggal bersama Orang tuanya Imam Shafi'i Berguru kepada Imam Malik Rahimahullah Ta'ala Sekarang masih mudah Perjalanan Mekah Medina Nah Abis itu Paling cuma 6 jam 8 jam Ya Gak nyampe 8 jam Gak nyampe Kalau dulu Nah Itu pun dengan Bakal pas-pasan Tetapi poin pentingnya Adalah Mengirimkan kepada Orang-orang alim Orang-orang yang dapat Memberikan pendidikan Dapat memberikan taktip Pendidikan adab Orang yang dapat Menanamkan ilmu Dengan lurus Karena kita ini Tidak hanya Perlu Anak kita itu Berilmu Melainkan kita itu Perlu Memastikan bahwa Anak kita itu Mendapatkan ilmu Belajar Alasabilin aja Bukan cuma Cari-cari Cari-cari Ini mengingatkan kita Kepada perkataan Ali bin Abi Talib Radhalahu'an An-nasufalafah Manusia Itu ada tiga macam Alim Rabbani Wa muta'allim Ala sebilin aja Wahamaj Ru'a'u Adba'u Kullin na'id Dengan demikian Anak-anak kita Pilihannya cuma satu Yakni Menyiapkan mereka Mengantarkan mereka Akan menjadi Muta'allim Ala sebilin aja Menjadi penuntut ilmu Di atas jalan yang sukses Di atas jalan yang baik Di atas jalan yang selamat Nah Saya memperhatikan Dengan berbagai pertimbangan Membaca Menelaah Mendiskusikan Oh iya Ini Saya perlu Menyiapkan Anak-anak saya Dengan masukkan Kepondok pesantren Jadi contohnya Di antara Para salafus soleh itu Ada yang orang tuanya Mampu mengajarkannya sendiri Tetapi itu Yang dilakukan Bukan Bukan Sampai Dewasa Hanya orang tuanya Sendiri yang mengajarkan Karena ketika Keluar Itu mendapatkan Kelengkapan Mendapatkan Ibarat air Kalau tergenang Itu akan Bau akan Busuk Tapi kalau mengalir Itu akan jernih Ketika Ketika berinteraksi Keluar Berguru kepada Orang yang berbeda Dia mendapatkan Hal-hal yang berbeda Mungkin sebagiannya Awalnya tidak disukai Tapi dari situlah Dia terjadi Dialektika Kalau pakai bahasa Sekarang itu Sehingga dengan itu Lebih dimungkinkan Untuk Anak itu Menjadi lebih Mudah Apa namanya Pendalaman Ilmu agamanya Itu Karena belajar Dengan orang lain Belajar dengan orang lain Artinya Itu bukan berarti Orang tua Lepas tanggung jawab Mohon maaf Karena mengatakan Ini Anak itu kan Amanah Untuk orang tua Oh iya betul Kalau orang tua Melemparkan Anak itu amanah Dari Allah Iya Justru karena Itulah kita Perlu memperhatikan Ini bagian dari Amanah juga Contoh Kalau anak kita Itu sakit Itu diamanahkan Kepala kita Yang mengatakan Loh Ya kalau gitu Orang tuanya Yang harus belajar Saya bukannya tidak mau belajar Saya bukan mengatakan Sudah berilmu Tapi saya mempersiapkan diri saya Sebenarnya SMA Saya juga belajar Berbagai macam hal Itu ya Sekali lagi Bukan berarti Saya sudah berilmu Bukan berarti Lalu Oh Saya gak perlu Ngirimkan kepada orang lain Bukan Apalagi ketika Ada yang Mengatakan Ya kalau gak siap jadi Orang tua Jangan Jangan punya anak Kalau gak punya ilmunya Ada lagi yang mengatakan Mohon maaf Ini sebagian orang Ini tampaknya baik Tetapi Tidak pas Betul Allah kan tidak membebankan Kecuali Sesuai dengan Patas kesenggupan Itu betul Dan itu ayat La yukallifullahu Nafsan illa us'ah Tetapi Ketika ada ayat Tengok tafsirnya Sehingga itu menjadi dalil Bukan menjadi dalih Ya betul Kalau ada hadis Tengok syarahnya Contoh Saya ini Kuliah di fakultas Psikologi Saya bukan Bukan mahasiswa Dan tidak pernah kuliah Di fakultas Kedokteran Kalau anak saya Sakit Kalau sakit-sakit Yang ringan Dia Demam Itu ada Common sense Oh kasih obat ini Tetapi ada Hal-hal tertentu Yang ketika Saya tidak memiliki Kejuguran ilmunya Bukan berarti Mengatakan Oh jangan dibawa ke dokter Anak ketika amanah Allah Diopani Dewi Diopati sendiri Itu mulai 4 tahun Jawa Bukan Itu bagian dari Menjalankan amanah itu Kita membawa Anak kita Kepada orang yang Memang tahu Orang yang mumpuni Di situ Bahkan dalam sebagian Urusan Tadi saya contohkan Kalau Imam Syafiq Rahimah Ibu nya Alimah Pamannya Alim Tetapi ini tetap dikirimkan Kepada Para ulama Para ulama Bukan cuma Satu Atau Dua Banyak Banyak Jadi Bukan berarti Memondokkan itu Melepas tanggung jawab Bersatia Bagian dari Melaksanakan tanggung jawab Karena itu Kita perlu menyiapkan Kapan anak itu Akan dimintai Pertanggung jawaban Ketika dia Mukalaf Kapan anak itu Mukalaf Pada saat dia sudah balik Kapan dia balik itu Nah dulu kami Saya ketika kecil Diajari Dilanggar itu Anak umur 7 tahun Sudah belajar Alam Dulu Karena itulah dulu Orang tua itu tidak perlu Menunggu anaknya Membibasa Untuk diterangkan Kenapa? Karena kita itu Jauh sebelum balik Sudah memiliki Ilmunya Hari ini kan Sekolah-sekolah Tidak menyiapkan Mohon maaf SD itu Saya juga tidak melihat Bahwa mereka telah Memiliki kurikulum Untuk menyiapkan Agar anak-anak itu Ketika balik Telah memiliki Cukup kematangan mental Dan kematangan ilmu Oh iya 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 Maka Kita itu Milih kita Menyiapkan Perangkat ilmunya Dengan Mengantarkan mereka Untuk mendapatkan Ilmu Ala Zabilinajah Saya perugas Wawai lagi Ala Zabilinajah Runtut Menurut Mengikuti Tetipnya ilmu Dari orang-orang Yang memiliki Kapasitas Kesana Bukan Hanya mengikuti Kuliah Dari Al-Ustadz Al-Medsosiyah Al-Medsosiyah Bukan Hanya mengikuti Jam-iyah Al-Fistukiyah Iya Iya Betul Perlu langsung Untuk belajar Untuk bisa merasakan Langsung Dan mendapatkan Ilmunya langsung Saya sering mengatakan Di era medsos ini Orang cari ilmu Semakin sulit Yang paling mudah Itu adalah Cari omongan Kilwakol Katanya-katanya Karena ilmu tadi Kalau mengikuti ini Muta'alim Ala Zabilinajah Sehingga Di masa sekarang ini Yang lebih mudah Terjadi adalah Terjatuh pada Golongan ketiga Dan itu golongan Yang sangat buruk Wahamaj Ro'a'u Adba'u Kuli Na'id Orang yang mengikuti Kemana angin Bertiup Apa yang sedang viral Gerudu Apa yang sedang Trending topik Lari ke sana Tapi kembali lagi Karena itulah Kita perlu menyiapkan Anak-anak kita Agar mereka Menjadi Muta'alim Ala Zabilinajah Sebelum mereka Balik Atau paling tidak Awal-awal Mereka balik Sehingga Ketika nanti Mereka sampai Pada usia layak Berkawin Sudah kuat ilmunya Kalau amanah Kur'an Tidak begitu Ya memang Sudah kuat ilmunya Tapi kalau amanah Kur'an Menunjukkan bahwa Mereka ini Sudah memiliki Kecakapan yang Memadai Maksud saya Amanah Kur'an Tidak begitu Bukan berarti Oh Bukan kuat ilmunya Melainkan Ini artinya Bahwa kita perlu Selain Memberikan ilmunya Memang Melatih mereka Melatih Kur'an Sud Anissa Ayat 6 Itu kita perlu Menguji anak-anak Yang sudah balik Apakah mereka Telah memiliki Apa namanya Arusdu Kecendikian Yang diindikasikan Dengan kemampuan Untuk mengelola Keuangan itu Dengan baik Bertanggung jawab Untuk kemaslahatan Akhirat dan dunia mereka Nah Tapi poin saya adalah Disini Di dalam Kur'an Sud Anissa Ayat 6 ini Kita mendapatkan Pelajaran Bahwa ternyata Kur'an sendiri Yang menyampaikan Menyatakan Begitu anak balik Ya Dan itu bukan Merupakan keanehan Tidak otomatis Mereka ini Memiliki kematangan Itu artinya Bahkan Awal balik pun Kita perlu persiapkan Oh Karena gak ujuk-ujuk Langsung Wah paham semuanya Iya Butuh tetap Butuh bimbingan Dan kalau kita tengok Di dalam berbagai hadis Panggilan untuk yang baru balik Itu panggilannya Ulam juga Oh Iya Oh begitu Jadi Ini kalau dari Sudut pandang Orang tua dalam menyiapkan anak Kalau dari sudut pandang Anaknya bagaimana Untuk dia meyakinkan diri Oh aku ini mau dipondokkan Sama ibuku Sama bapakku Apa yang harus aku lakukan Bukan Aku mau dipondokkan Bahkan Bahkan anak meminta Anak saya nomor 7 itu Dari Kira-kira umur 4 tahun 5 tahun itu Sudah pingin Nanti aku mondok disini Nanti aku mondok disini Malah sudah punya gambaran Dia itu sudah pingin Betul Waktu itu Kakaknya Mondok di tempat lain Mondok Waktu itu Mondok khusus putra Tapi anak Anak masih TK Pinginnya mondok disitu Pinginnya mondok disitu Tapi kemudian Seiring berjalannya waktu Dia ketika sudah kelas 5 SD Kelas 6 Sudah berubah Dan minta dipondokkan Kesini Oh gitu Jadi Ini kalau Mungkin karena Melihat kakak-kakaknya Dipondok ini Sat ya Melihat itu Bermanfaat Tapi sekedar melihat saja Justru bisa menjadikan Anak gak pengen mondok Gak pengen mondok Melihat saja Bisa-bisa Bisa Orang lihat Misalnya kita melihat Ada orang naik gunung Iya Ngos-ngosan Bergeringat Tapi kalau dia itu Tidak mengetahui Apa sih hebatnya Apa sih baiknya Itu lihat Itu kan sudah Wegah duluan Berita Sengsara Betul Betul Tetapi ketika Tertanam dalam Didinya Ini Orang itu Pemberani itu Panjat tebing Maka ketika Melihat lain lagi Muncul Rasa Bangga Bangga terhadap apa? Terhadap Amalan itu Bukan membanggakan Bukan membanggakan Tidak sendiri Ketika anak itu Kita sering hidupkan Bincang Hiwar Nah yang saya sering Sampaikan adalah Kita itu perlu Hiwar Bincang-bincang Bincang-bincang Di tengah keluarga Yang menunjukkan Apa sih Baiknya Apa sih Perlunya Betapa beruntungnya Orang yang miliki ilmu Betapa beruntungnya Orang yang mondok Apa sih Apa sih Kita itu perlu Mementing-mentingkan Sehingga kita rela Bersusah payah Berpisah dengan orang tua Orang tua berpisah dengan anak Itu sebenarnya bukanlah Berarti kalau orang tuanya Berpisah dengan anak Lalu merdeka senang Tidak Itu berat Masukkan anak itu Kepondok itu Jadi kita bukan Bukan mengatakan Wah Gak apa-apa Nak itu kecil Bukan Kita Kita menunjukkan bahwa Ini pun perlu Pengorbanan dari kita Tapi ini kita perlu Pilih Perlu pilih Kasarnya Kalau cuma pengen Cuma pengen Ringan Nak Kamu gak perlu Masuk pondok Masuk sekolah-sekolah Dekat-dekat Itu ada Itu ya Biayanya juga Lebih ringan Karena gak perlu Tengok jauh-jauh Gitu kan Artinya ketika Kita memondokkan itu Anak merasa bahwa Oh iya Ini sesuatu yang layak Diperjuangkan Jadi bukan hanya Oh nanti aku dipondokkan Kalau aku dipondokkan Itu artinya Dia hanya sebagai Pihak yang dikenai Tindakan Tetapi kalau Orang tuaku itu Mau Memondokkan aku Orang itu Seperti apa besar Kecintaannya Seperti apa besar Penghayatannya Terhadap sesuatu Maka ini akan Memudahkan dia Untuk berkorban Sesuai dengan tingkat Kecintaan Kecintaannya Intinya itu Intinya itu Anak dikenalkan dulu Sat Ditumbuhkan Ditumbuhkan rasa Jadi Saya menyebutnya Kita itu perlu Menghidupkan Pembicaraan Mengenai Al-Ma'ali Wal-Ma'arim Al-Ma'ali itu Keluhuran-keluhuran Ada ideal-ideal Yang ingin kita capai Ya 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 Dalam banyak hal Dalam banyak hal Meskipun tidak tepat Film-film Misalnya Saya mengatakan misalnya Saya bukan Pak Tid Di rumah punya TV Gitu ya Tidak terbiasa juga Untuk melihat-lihat begitu Tapi ini menggambarkan Ini lo hebat Ini lo hebat Ini lo sosok yang baik Ini lo sosok yang ideal Ini lo yang layak Diperjuangkan Ya Jadi bukan cuma Diberikan gambaran saja Melainkan Ditumbuhkan Ditumbuhkan Disitu Cita-cita yang luhur Keinginan yang luhur Ditumbuhkan Himah Himah Dan ini harus Berganding dengan Satu hal lagi Apa itu Yakni menghusukkan Jiwa mereka Jadi yang diinginkan Apa sih yang kamu nanti Akan Temui di pondok itu Yang kita bicarakan adalah Apa yang layak Apa yang perlu Untuk diusahakan Apa layak Apa yang layak Apa yang perlu Diperjuangkan Kenapa itu baik Kenapa itu berharga Bukan Oh enak Kalau kamu pondok itu Nanti tiap bulan Dikunjungi Ya Buat anak Lebih enak lagi Di rumah Ketemu terus Ketemu terus Jadi bukan Apa yang didapatkan Tetapi Apa yang perlu Diperjuangkan Apa yang perlu Diusahakan Apa yang perlu Diraih Dan Apa yang kita itu Bahkan perlu Berkorban terhadapnya Kita itu Perlu menumbuhkan Passion Bahasa Sononya Passion itu Mohon maaf Saya menyebut Kata passion Passion itu Kan berasal Dari Kata Passion Atau Passionem Dalam bahasa Perancis Passion Itu berarti Mohon maaf Apa yang mereka Yakin Sebagai Kristus Ketika Ketika Disalib Kita tentu saja Berbeda Ketika Kok sampai Sana Saya perlu Nyebut ini Karena Banyak dari Kita yang Dikit-dikit Latah Dikit-dikit Latah Oh memang Passionnya disitu Lalu Lalu Kata Passion ini Digunakan Diperluas Penggunaannya Untuk setiap Orang yang Mati saat Memperjuangkan Agamanya Memperjuangkan Keinginan Kristus itu Memperjuangkan Agamanya Nah Tetapi Poinnya adalah Mereka Passion itu Passion Itu Passionem Itulah Penderitaan Kesanggupan Untuk Menahan Penderitaan Dan Kesengsaraan Disitu kita Berbeda Keyakinan Karena bagi kita Orang yang Syahid itu Bukan Menderita Penderitaan Dan Kesengsaraan Hubungannya Dengan apa Dari kata Passionem Itu Tapi akar Katanya yang tidak Kita tahu Ini dari Bahasa Latin Tapi Asal-usul Bahasa yang tidak Kita tahu Maka Dapat diambil Bacaran Passion Itu adalah Sesuatu Yang kita Itu rela Menderita Untuknya Kalau Menderita Saja Rela Sengsara Saja Siap Maka Apalagi Untuk Melakukan Hal-hal Yang lain Karena Itulah Kita Perlu Menumbuhkan Tadi Dalam Bahasa Dalam Bahasa Agama Himmah Dan Khusus Jiwa Jadi Ini Yang Lebih 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 Diperlukan Saya ingin Kasih Gambaran Sedikit Ketika SD Saya itu Mengumpulkan Uang Saku Saya Untuk Apa Kalau Sudah Cukup Uangnya Maka Saya Akan Menempuh Perjalanan Sejauh 6 Kilometer Untuk Apa Untuk Beli Buku Jadi Teman-teman Saya Jajan Uang Saya Saya Tabung Buat Beli Buku Sementara Sebagian Teman Itu Jangan Kan Beli Dikasih Aja Nggak Baca Saya Bukan Mengatakan Saya Hebat Itu Kan Saya Sebagai Akibat Saja Akibat Akibat Didikan Jadi Bukan Hebat Bukan Saya Ini Akibat Didikan Saya Yang Sekarang Perlu Belajar Bagaimana Caranya Agar Hal Semacam Itu Tumbuh Dalam Aspek Yang Sama Atau Aspek Berbeda Tapi Poinnya Disini Adalah Ketika Seseorang Ini Berharga Ini Layak Ini Satu Yang Perlu Ini Sangat Penting Maka Orang Itu Rela Berkorban Bagi Orang Lain Adalah Derita Dan Kesengsaraan Jalan Kaki Untuk Anak Umur 10 Tahun Kalau Pas Belinya Jalannya Menurun Kalau Pulang Jalannya Agak Naik Agak Gunungan Walaupun Bukan Lereng Gunung Pas Jalannya Agak Naik Nah Artinya 6 Kilo Untuk Anak Kecil Cukup Jauh Apalagi Zaman Itu Belum Menjadi Hal Yang Memberatkan Membebani Ketika Sesuatu Itu Dirasa Layak Diperjuangkan Nah Maka Dalam Hal Ini Yang Lebih Perlu Ditumbuhkan Adalah Himmah Dan Menghusukkan Jiwa Kata Ibn Qayyim Al-Jawziyah Waman Alat Himmatuh Wakhosa'at Nafsuhu Ittasafabikulli Khulukin Jamil Barang Siapa Yang Himmahnya Itu Tinggi Dan Jiwanya Khusuk Maka Segala Akhlak Baiknya Terhimpun Walaupun Awalnya Mungkin Enggak Baik Tapi Kalau Kemudian Segala Kebaikannya Terhimpun Dia akan Bersungguh Nah Inilah Yang Perlu Kita Bicarakan Ketika Anak Kita TK Ketika Dalam Saat Saat Kita Santai Ngobrol Sehingga Mereka Merasa Oh Iya Inilah Ayat Saya Perjuangkan Inilah Ayat Perjuangkan Sehingga Mereka Memang Tetap Perlu Penyesuaian Diri Sehingga Mereka Itu Lebih Siap Terhadap Kesulitan Kesulitan Dan Penderitaan Selama Dipondok Bukan Berarti Kita Tidak Perlu Membantu Dan Mengawal Mereka Karena Itu Ketika Tengok Anak Misalnya Junggu Pertama Kalau Ini anak Ketujuh Yang lalu Yang jenguk Cuma istri saya Saya Tidak ikut Menjenguknya Tapi Kembali lagi Kesini Nah Ketika Menjenguk Anak Apa yang kita Perlukan Kita perlu Menyelami Perasaannya Kita Tanya Gimana Sekerasan Tidak Mohon Maaf Sebaik Mengatakan Hal-hal Yang Tidak Boleh Ditanyakan Ketika Nengok Anak Di Pondok Jangan Tanya Kerasan Atau Tidak Karena Kalau Misalnya Dia Ada Ganjalan Dalam Dirinya Tidak Kita Tanya Mungkin Saat Kita Tidak Muncul Tapi Bukan Berarti Tidak Ada Hanya Terpendam Kita Nanya Itu Justru Anak Merasa Bahwa Oh Orang Tua Aku Itu Perhatian Aku Berhati Aku Dan Apa Yang Kita Perlukan Ketika Anak Tanyakan Misalnya Ada Hal-hal Yang Ganjel Ada Hal-hal Yang Tidak Disukai Kita Bukan Baper Tetapi Kita Juga Bukan Apa Kita Dengarkan Kita Bantu Anak Untuk Memetakan Masalah Kita Bantu Anak Untuk Memahami Situasi Dan Bukan Sibuk Menjelaskan Kepada Anak Sibuk Nyeramah Iya Kita Menanyakan Mendengarkan Oh Begitu Kalau Itu kan Kalau Anak Kalau sudah Dibekali Dengan Joko Tapi kan Banyak Di antara Orang tua Di luar sana Memang Tujuan Memondokkan Anaknya Itu Tidak Seperti Yang Sampaikan Beberapa Mungkin Memondokkan Anak Itu Tujuannya Untuk Anak Saya Tidak Naka Lagi Anak Ini Dibenerin Di Pondok Gitu Kalau Yang kayak gini Bagaimana Pondok Sebagai Apa Tempat Untuk Memperbaiki Akhlak Anak Iya Semacam Bengkel Atau tempat Penyimpanan Barang Rongsokan Seperti bahasa Kasarnya Ya karena Itu kita Perlu Memperbaiki Diri Juga Menata Niat Kita Juga Sebagai Orang tua Iya Apa sih Yang ingin Kita Capai Di Sana Jangan Jangan Sampai Kita Masukkan Anak Itu Karena Keinginan Yang Tidak Tidak Biar Anak Tidak Nakal Biar Anak Tidak Terkena Narkoba Biar Anak Hanya Tidak Tidak Saja Apa Yang Kita Harapkan Akan Ada Pada Diri Anak Apa Yang Nanti Perlu Diupayakan Oleh Anak Sehingga Ini Akan Mempengaruhi Apa Yang Kita Ucapkan Apa Yang Kita Sampaikan Kepada Anak Anak Oh Ya Ya Harus Jelas Juga Tujuan Nusat Mendidik Niat Orang Tua Ini Sangat Dalam Sekali Kalau Kita Memondokan Anak Dari Orang Tua Harus Siap Anak Harus Siap Niatnya Juga Harus Jelas Salah Niat Nanti Malah Yang Diaminkan Yang Beda Juga Nanti Sat Jadi Himmahnya Kita Harus Kuat Juga Ngapain Masukkan Anak Pondok Kalau Cuma Gak Mau Repot Gak Masuk Pondok Ya Udah Yarin Aja Anak Itu Kalau Pakai Bahasa Kasar Gak Masuk Pondok Pondok Banyak Aturannya Oh Iya Betul Banyak Aturannya Banyak Keluar Biaya Dan Niat Yang Sohe Dua Hal Ini Ini Artinya Berkenaan Dengan Kita Berkenaan Juga Dengan Anak Artinya Disini Cita-cita Yang Tinggi Apa Cita-cita Kita Dengan Masukkan Anak Pondok Karena Itu Ada Yang Mengatakan Jangan Lemar Loh Tidak Tidak Karena Justru Untuk Keputusan Saya Itu Untuk Masukkan Anak Pondok Berangkat Dari Apa Yang Selama Ini Saya Pelajari Tetapi Sama-sama Masukkan Anak Pondok Memang Ada Orang Tua Ayo Kalau Kamu Nakal Masukkan Pondok Iya Masih Cukup Banyak Seperti Itu Ada Juga Saya Pernah Mendengar Wah Ya Kalau Anak Pintar Tidak Masuk Pondok Sayang Artinya Dari Awal Dia Sudah Salah Sudah Saya Jadi ingat Ketika Menyampaikan Pada Salah Anak Saya Ketika Bincang Kamu Ingin Masuk Mana Kalau Aku Nanti Masuknya Fakultas Umum Bully Enggak Loh Fakultas Umum Itu Apa Semua Ini Ilmu Tapi Kalau Kamu Yang Kamu Pelajari Itu Tidak Langsung Menggali Ayat Ayat Allah Tidak Langsung Mempelajari Ulumuddin Ilmu Ilmu Agama Tetapi Bisa Mempelajari Pertanian Mempelajari Manajemen Mempelajari Yang Lain Lain Maka Bekal Ilmu Agamanya Harus Lebih Kuat Dibanding Saudara Saudaramu Yang Sedang Berusaha Nantinya Akan Belajar Ilmu Agama Biar Fondasinya Kuat Kenapa Karena Untuk Bisa Begitu Maka Dia Itu Harus Memiliki Fondasi Berupa Keyakinan Dan Kemudian Dipagari Dengan Ilmu Jadi Bukan Bukan Loh Ini Sudah Masukkan Anak Kepondok Kemudian Tidak Sejalur Tidak Justru Apapun Kita Mau Nyiapkan Anak Kita Nanti Dia Mau Bergerak Dalam Dunia Apa Mau Pelajari Apa Ilmu Apa Yang Dia Pelajari Semuanya Itu Nanti Muaranya Harus Dilandasi Dan Dikokohkan Dengan Agama Ini Kalau itu Saya setuju Karena Kalau Keluar Di luar Sana Tanpa Bekal Agama Yang Cukup Wah Susah Semua Jadi Tabrak Sana Tabrak Sini Yang Tentang Bekal Agama Lalu Berbicara Tentang Anak Pondok Kalau tadi Saya sampaikan Anak Anak Deringar Ketika Tingkatan SMP Apakah Itu Menjadi Patokan Atau Ada Standar Yang Lain Untuk Anak Masuk Pondok Karena Ada Di luar Sana SD Sudah Sudah Pondok Keponakan Saya Sudah Dipondok Setelah 1 SD Bagaimana Pertama Ada Berapa Hal Yang Perhatikan Kapan Kita Mulai Memerintahkan Anak Sholat Itu Umur 7 Tahun Nah Itu Yang Menjadi Alasan Bagi Sebagian Orang Untuk Oh Berarti 7 Tahun Sudah Mulai Dapati Sudah Mulai Dapati Beritahu Bisah Mulai Dapati Dikirimkan Ke Pondok Apakah Boleh Kalau Soal Boleh Saya Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Menjawab Tetapi Yang Perlu Diperhatikan Kalau Memasukkan Anak Di Pondok Ketika SD Kelas 1 Usia Mumayis Berarti Maka Yang Perlu Kita Perhatikan Adalah Sebelum Itu Kita Perlu Memenuhi Apa Yang Seharusnya Sudah Kita Berikan Pada Mereka Gursul Hub Melanamkan Kecintaan Kepada Agama Ini Berserta Syariat Gursul Hub Ini Kita Tanamkan Sudah Melanamkan Iman Kepada Mereka Nah Ini Hal-hal Yang Kita Perhatikan Kemudian Kita Menginyangkan Kebutuhan Psikologis Dan Emotional Mereka Ini Perlu Kita Perhatikan Karena Dengan Itu Anak Akan Lebih Mudah Untuk Ditumbuhkan Kebaikannya Begitu Nah Tetapi Secara Pribadi Dari Apa Yang Saya Pelajari Saya Lebih Condong Untuk Memasukkan Anak Itu Ke Pondok Persantren Setelah Lulus SD Jadi Jadi Dari Rentang Usia 7 Tahun Itu Yang Disitu Berlaku Perintah Muru Auladakum Bisholah Wahum Abna Usab Sinin Atau Dalam Hadis Yang Alimu Alimkan Ilmukan Kepada Mereka Ketika Umur 7 Tahun Tetapi Setelah Itu Kita Siapkan Juga Tadi Yakni Siapkan Mental Siapkan Tekad Siapkan Himahnya Untuk Masuk Pondok Pesantren Dan Nanti Sebegitu Lulus SD Mereka Bisa Dikirimkan Ke Pondok Pesantren Insyaallah Dengan Itu Selama Rentang Waktu Ini Memang Sudah Ada Bincang Jadi Masuk Pondok Itu Bukan Sebagai Waduh Lulus SD Masuk Pondok Melainkan Sesuatu Yang memang Sudah Ditunggu Tunggu Cukup Menarik Memang Mempersiapkan Anak Masuk Pondok Ini Selain Dari Orang Tuanya Harus Dikuatkan Niat Dan Tujuannya Anaknya Pun Harus Dibekali Dari Awal Dan Dibekali Itu Tidak Sesi Khusus Yang Kormal Melainkan Noli Hiwar Bincang Ngobrol Diperkenalkan Kalau Saya Dengar Teman Saya Ada Yang Ketika Orang Tanya Memondok Dia Sering Dia Main Kepondok Main Kesana Terus Tanyain Kepondok Dimana Yang Sana Sana Anaknya Jadi Suka Bisa Mungkin Terakhir Untuk Pesan Untuk Orang Tua Ini Di Beberapa Tempat Mungkin Sudah Ancang Orang Tua Pengen Masuk Anak Kepondok Beberapa Wali Santri Yang Hubungi Saya Pun Juga Menanyakan Ustaz Ini Kapan Pembukaannya Nah Ini Biar Orang Tua Semakin Yakin Dan Semakin Kuat Niatnya Untuk Memondokkan Anak Apalagi Beberapa Waktu Belakangan Kan Banyak Yang Kabar-kabar Miring Yang Agak Menjatuhkan Nilai-nilai Dari Pondok Itu Pesan Untuk Orang Tua Agar Semakin Kuat Niatnya Memondokkan Ada Enggak Ustaz Iya Ini Di sekeliling Ini Putih Ketika Ada Hitam Dikit Mudah Kelihatan Begitu Pula Ketika Di Pondok Pondok Itu Ada Satu Dua Kasus Mudah Kelihatan Kenapa Karena Hitamnya Sedikit Karena Hitamnya Sedikit Nah Kemudian Perlu Kita Bedakan Antara Realitas Faktanya Kan Begitu Itu Fakta Realitas Fenomena Dan Kasus Kasus Itu Terjadi Betul Namanya Kasus Itu Tidak Bukan Merupakan Keumuman Contoh Kasus Yang Dalam Al-Quran Nabi Ibrahim A.S. Dilempar Kedalam Api Tidak Hangus Tidak Terbakar Sedikit Pun Itu Berapa Kali Terjadi Ya Hanya Itu Namanya Kasus Kasus Itu Bisa Satu Kali Bisa Dua Kali Tapi Kalau Dihitung Dari Populasi Itu Mungkin Hanya 0,1% Nah Ada Juga Fenomena Yang Belakangan Merebak Karena Itu Perlu Identifikasi Misalnya Ada Gimana Misalnya Efek Dari Keyakinan Yang Ini Keluar Dari Ahli Sunnah Wal Jamaah Lalu Orang Mengatakan Terjadi Pelecehan Nah Ini Hal-hal Yang Kita Perlu Clear Juga Karena Itu Secara Sederhana Dulu Para Ulama Itu Sangat Betul-betul Memperhatikan Kemana Harus Menyerahkan Anaknya Dan Kemana Mereka Harus Mencari Ilmu Gurunya Ini Memiliki Kualifikasi Atau Tidak Maka Hal Serupa Kita Berlakukan Sekarang Ini Kita Perlu Memperhatikan Jadi Yang Perlu Kita Perhatikan Lebih Awal Itu Adalah Akhlak Gurunya Komitmen Gurunya Sebelum Fasilitasnya Tetapi Apa Yang Mengantarkan Kita Kesana Untuk Kita Lebih Perhatikan Kepada Komitmen Gurunya Yang Pertama Kali Mengantarkan Diri Kita Sendiri Dan Diri Kita Ini Apa Kaitannya Dengan Apa Yang Kita Harapkan Ketika Kita Masukkan Anak Ke Pondok Jika Kita Itu Pingin Apalagi Kita Ternyata Pada Anak Enak Nanti Kalau Masuk Pondok Nanti Tiap Bulan Dikirimin Makanan Itu Bukan Berarti Kita Enggak Anak Siapnya Fasilitas Dan Kita Mungkin Juga Mikin Fasilitas Sehingga Apa Yang Menjadi Perhatian Kita Itulah Yang Membuat Kita Paling Pekah Kalau Fokusnya Kepada Fasilitas Kurang Dikit Kita Juga Merasa Sewot Tapi Kalau Fokus Kita Kepada Akhlak Pada Nilai Kita Juga Akan Pekah Kesana Nah Jadi Dalam Hal Ini Selain Kita Nanti Perlu Memperhatikan Betul Reputasinya Orang Orangnya Bagaimana Jangan Mudah Terbuka Oleh Hal Yang Mudah Dibeli Ya Oleh Hal Yang Mudah Dibeli Hal Yang Mudah Dibeli Apa Gedung Gedung Dan Lain Lain Itu Tetapi Yang Perlu Diberhatikan Adalah Hal Hal Yang Tidak Mudah Dibeli Nah Wallah Ya Ustaz Sangat Masuk Sekali Pesan Oke Ustaz Sudah Cukup Tadi saya gak ngitungin waktunya sih Masya Allah Tapi kalau saya ngeliat Kayaknya tadi obrolan kita Sangat mendalam Dalam hal Tujuan dan niat Masing-masing Dari orang tua Anak Bagaimana Untuk mondok itu Bukan sekedar Menjauhkan diri Menjauhkan Orang Apa Anak Dan orang tua Sekedar Sekedar kan Berarti memang itu tujuannya Ada yang lain Bahkan memang bukan untuk menjauhkan Oh iya Bahkan memang bukan untuk menjauhkan Orang tua dan anak Tetapi untuk Tujuan yang lebih baik lagi Agar anak memahami ilmu agama Agar orang tua Bisa Menjalankan amanah Anak terhadapnya Anak akan diamanahkan ke pondok Bukan berarti dilepaskan gitu Satya Bukan melempar tanggung jawab Bukan melemparkan amanah Tapi itu bagian dari Menunaikan amanah Menunaikan amanah Sebagaimana Kalau anak kita sakit Dan kita ini Tidak memiliki Kapasitas yang mencukupi Atau bahkan kita memiliki Kapasitasnya Tapi tidak memiliki Kapasitas untuk melakukannya Tidak punya Ruangan khusus misalnya Nah Tidak menunjukkan itu Oke luar biasa sekali Baik Demikian Pemirsa Ibaskat TV Dimanapun Anda berada Hari ini Cukup menarik Menurut saya Karena saya kedatangan Seorang ustad Yang Pakarnya Eh bukan pakar Apa ustad Ali Apa-apa Jadi suka Ali di bidang Tentang Manajemen Untuk Orang tua Dan anak Di sini Semoga Dari Orang tua Atau pemirsa Ibaskat TV Di rumah Bisa mengambil hikmah Yang sangat dalam ini Dan Sekali lagi Memondokkan anak Itu bukan Untuk menjauhkan Orang tua Dari anak Ini mohon maaf Ini tampilannya Apa adanya Karena ini Tadi memang Sesinya Nengok anak Oh nengok anak Oh iya Ustaz Anaknya Di sini Yang Apa Dua ya Yang di putri dua Yang di putri dua Tinggal satu Oh Beliau juga Seorang wali santri Di sini Mungkin ada Kesan-pesan Ustaz Selama jadi wali santri Di sini Apa ya Saya tidak berani Menyampaikan Pesan-kesan Tapi Setiap orang Punya alasan Dan Anak saya Yang keempat Kelima Keenam Dan ketujuh Saya masukkan Di sini Masya Allah Luar biasa Sekali Kalau gitu Saya testimoni Kesan dari Saya jadi santri Karena saya pernah Merasakan di sini Memang berat Untuk tahun pertama Tapi Luar biasa Untuk setelah Dari sini Masya Allah Jadi santri Itu tidak enak Saya akui Tapi ketika sudah lulus Masya Allah Ilmunya itu Ibaratnya itu Sudah di Kucuri dari dulu Tinggal di Panen Itu sekarang Saya rasakan itu Bahwasannya Di pondok itu Kalau orang bilang Pondok itu tidak enak Ya memang tidak enak Sesuatu yang Jadi baik Nanti ke depannya Itu tidak akan enak Prosesnya Itu yang saya rasakan Ini agak sedikit berbeda Ini ya Tidak bakalan enak Karena tadi memang Ada hal yang Nampaknya sesuatu itu Kayaknya berat Ketika kita itu mencintai Panjir tebing itu berat Tapi bagi orang yang mencintai Itulah yang membahagia Masya Allah Luar biasa sekali Mungkin saya bilang kayak gitu Tadi karena saya dulu Ya Ya saya bukan keinginan Saya sendiri Saya akui Saya belum dibekali Dengan Matang dulu Ketika Mereka Makanya saya Apa Merasakan seperti itu Tapi Sungguh luar biasa Setelah dari pondok Saya Luar biasa banget Pokoknya saya jadi tahu Mana yang benar Mana yang salah Jadi bisa mengimbanginya Itu semua Masya Allah Masya Allah Baik Memirsa Ibas KTV Masya Allah Sudah cukup panjang ini Terima kasih Ustaz Fauzil Azim Manggilnya Apa Ustaz? Kalau di rumah Fauzi Oh Fauzi Karena lamnya kan milik Azim Ya 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 Cuma kalau Di Jogja Nyari Pak Fauzi Tidak ada yang kenal Pak Fauzi Luar biasa sekali Semoga kita bisa mendapatkan Semua informasi Semua ilmu Semua hikmat Yang beliau sampaikan Terima kasih Ustaz Ada kurang lebihnya Mohon maaf Kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati